Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dikadi Sudahkah kalian belajar hari ini? Yuk kita belajar bersama Miss Mavi Belajar lebih mudah dan menyenangkan Oke, kali ini kita akan belajar tentang Tingkaran, salah satu materi matematika di kelas 6 Oke, jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru memiliki channel ini Untuk mendukung channel ini Terima kasih Oke, sebelumnya kita bahas dulu lingkaran Apa sih lingkaran itu? Lingkaran adalah sebuah bangun datar yang terbentuk dari himpunan Semua titik-titik yang mengelilingi suatu titik asal Dengan jarak yang sama atau bisa dikatakan Garis melengkung sempurna yang memiliki titik pusat Nah, ini adalah unsur-unsur lingkaran Yang pertama adalah titik pusat Titik pusat lingkaran ada di O Yang kedua, jari-jari Jari-jari disini ada OB, OA, dan OC Nah, yang ketiga, diameter Diameter itu garis antara B ke C Oke, selanjutnya busur Busur bisa A ke B A ke B Garis melengkung Itu dinamakan busur Garis yang melengkung antara A dan A ke C Adalah busur AC Lalu, garis yang melengkung antara B dan C Yaitu busur BC Yang kelima, ada tali busur Nah, ada busur, ada tali ya Kalau busur tadi garis melengkung Kalau tali busur itu adalah garis yang tegak Yaitu salah satu contohnya adalah AC Jadi, busur AC Tali busur AC Nah, seperti itu ya Yang keenam ada juring Mana ya juring Nah, juring bisa kalian lihat Ini daerah yang diarsir warna abu-abu Ini adalah juring Daerah juring AOB dan garis melengkung ini adalah sebuah juring Oke, lanjut Yang ketujuh adalah Tembereng Tembereng disini adalah Garis atau area Yang Miss Novi berikan Arsiran warna kuning AC Nah, perbatasan antara Busur dan tali busur Itu namanya adalah tembereng Oke Yang kedelapan adalah Apotema Mana ya garis apotema Apotema adalah Garis yang Menghubungkan Antara titik pusat Yaitu O Dengan Tali busur Disini ada tali busur AC Nah, ini adalah garis apotema ya Biasanya garis apotema itu Garisnya atau sudutnya tegak urus dengan Sudut pusat Oke, selanjutnya adalah Sudut pusat lingkaran Ya, ini Ini yang dinamakan sudut pusat lingkaran adalah O ya Oke, selanjutnya adalah Sudut keliling lingkaran Nah, ini banyak ya Sudut keliling karannya Ini ada C Ada A Ada B Nah, ini Oke Selanjutnya kita ke latihan soal Cara mencari diameter Oke, disini ada soal Biasa bacakan Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 12 cm Berapakah panjang diameter lingkaran tersebut? Oke, kita tulis jari-jari Bisa ditulis dengan R Sama dengan 12 cm Karena D Cara mencari D adalah 2 dikali R Atau R kuadrat R kali 2 Maka D Maka D sama dengan 2 dikali 12 cm Sama dengan 24 cm Jadi, diameter lingkaran adalah 24 cm Oke, selanjutnya soal yang kedua Sebuah lingkaran mempunyai garis OB OB ya OB sama dengan OA Atau bisa disebut dengan jari-jari lingkaran Sedangkan panjang ampot tema adalah 4 cm Nah, ampot tema bisa ditulis dengan garis O ke C Nah, yang ditanyakan adalah Berapakah panjang tali busur AB pada lingkaran tersebut? Oke, yang pertama-tama kita cakap Kita tulis adalah Panjang tali busur Rumus untuk mencarinya Nah, jika kita lihat disini Apotema adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat ke tali busur Nah, dimana sudutnya adalah tegak lurus Jadi, otomatis disitu ada teorema Pitagoras Nah, masih ingat enggak teorema Pitagoras? Oke, kita ingat-ingat ya Karena menggunakan teorema Pitagoras Jadi, bisa menggunakan Rumus seperti ini 2 digali Akar dari R kuadrat dikurangi apotema kuadrat kan Nah, seperti itu ya Kalian bisa screenshot rumus ini Oke, kita tulis saja 2 digali karena R atau OB atau OA sama dengan 5 Maka kita tulis 5 disini 5 kuadrat dikurangi Karena panjang apotema atau OC-nya adalah 4 cm Kita tulis 4 kuadrat Setelah itu, kita kuadratkan Jadi, 5 kuadrat hasilnya adalah 25 dan 4 kuadrat sama dengan 16 Nah, setelah itu Karena sudah dikuadratkan semua Jadi, kita kurangkan 25 dikurangi 16 sama dengan 9 Nah, setelah itu 9 kita tarik akar Ketemu 3 So, panjang kali busur adalah 2 digali 3 Yaitu 6 cm Oke, sudah bisa ya Lanjut ke soal nomor 3 Sebuah lingkaran Minggunnya luas 240 cm kuadrat Berapakah luas curing A, OB pada lingkaran tersebut Jika besar sudut A, OB 120 derajat Mana ya caranya ya Oke, kita tulis dulu yang diketahui Yang diketahui adalah luas sama dengan 240 cm kuadrat Jika kita ingat-ingat Luas curing adalah rumusnya Sudut A, OB per 360 derajat Dikali luas lingkaran Di sini sudah diketahui ya Luas lingkarannya adalah 240 cm Nah, kita tulis saja di sini Nah, kita tuliskan Karena sudut A, OB-nya sudah diketahui 120 derajat Kita tuliskan di sini 120 derajat dikalikan 360 derajat Sama dengan Maaf Dikalikan 240 Nah Jadi, kita bisa coreknya 120 sama-sama dibagi 120 ya Dengan 360 Kita peroleh 1 per 3 Nah, jadi 120 derajat per 360 derajat Itu sama dengan 1 per 3 Nah, itu pecahan simnaik semilai ya Atau bisa dicoret 0 Dicoret dengan 0 12 Dicoret dengan 36 Nah, kita peroleh 1 per 3 Dikali 240 Sama dengan 240 per 3 Atau 240 dibagi 3 Ya, ketemu 80 cm kuadrat Oke, sudah bisa ya Cara mencari Diameter Tali busur Dan Luas juring Oke Untuk latihan soal Silahkan Mengerjakan soal berikut ini Oke Yang pertama Mencari diameter Mencari panjang diameter Yang kedua adalah Mencari panjang tali busur AB Yang ketiga adalah Mencari luas juring AOB Oke Silahkan komen Kolom komentar Jawaban kalian yang paling benar Yang paling tepat Nanti Miss Novi akan membalas Komen kalian Dengan jawaban Yang terbenar Oke Terima kasih sudah menonton Good luck ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa